Baru-baru ini, seorang wanita dalam gereja kami menghadiri suatu seminar profetik dan orang yang disebut Nabi memberitahukannya bahwa penyebab putranya mempunyai cacat adalah dosa dalam kehidupannya. Pernahkah Anda mendengar dusta ini sebelumnya? Pernahkah Anda diberitahukan bahwa hal-hal negatif yang mungkin sedang Anda alami adalah akibat disiplin Tuhan karena dosa-dosa Anda? Sahabatku, itu adalah omokosong dan kekejaman belaka. Tuhan tidak menghukum dosa dalam perjanjian baru dengan penyakit dan wabah karena dosa telah dihukum pada tubuh Yesus. Darahnya telah tercurah untuk pengampunan semua dosa kita saat Anda menerima Yesus Kristus ke dalam kehidupan Anda. Semua dosa Anda sudah dihapuskan. Itulah karya yang sempurna. Bagaimanapun, wanita itu kemudian mendatangi para pemimpin gereja kami untuk meminta bantuan dan mereka menjelaskan kepadanya bahwa Tuhan telah menghukum dosa pada tubuh Yesus. Wanita itu kemudian kembali untuk mencari Nabi tersebut untuk menanyakan maksudnya. Saat Nabi itu melihatnya, ia berusaha menghindarinya. Akhirnya wanita itu berhasil berbicara kepadanya dan menanyakan maksudnya. Ia hanya berkata, Oh, itu adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk saya beritahukan kepada Anda. Sahabatku, jangan terintimidasi jika orang yang secara sembrono atau sambil lalu menyebut-nyebut nama Tuhan sebagai alasan untuk memberitahukan Anda hal-hal dalam kehidupan Anda tetapi tidak alkitabiah. Ia kemudian meluarkan kartu namanya dan menjelaskan bahwa ia menjalankan pertemuan-pertemuan profetik itu paru waktu. Ia mempunyai pekerjaan tetap dan hanya seorang Nabi paru waktu. Ini benar-benar kejam bukan? Umat Tuhan sangat berharga. Mereka sedang berusaha mencari penyelesaian jawaban dan bantuan. Dan Nabi-Nabi seperti ini berkeliaran dalam lingkungan Kristen sambil menghakimi orang-orang percaya dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan marah kepada mereka dan menghukum mereka dengan penyakit, wabah, dan kecelakaan. Ayolah sahabatku, inilah saatnya bagi kita untuk mengatasi semua ajaran yang tidak alkitabiah ini tidak berdasarkan perjanjian baru Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan mengendaki orang-orang percaya, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Bukalah mata Anda dan lihatlah konspirasi jahat iblis tetap membelenggu orang-orang percaya dalam ajaran-ajaran salah tentang Tuhan yang tidak didasarkan pada perjanjian baru kasih karunia. Setiap kali Anda mendengar suatu ajaran yang menaruh rasa takut dalam hati Anda, Anda dapat yakin bahwa yang sedang Anda dengarkan itu bukan Injil kabar baik Yesus. Kabar baik dari Yesus selalu memerdekakan dan kasihnya yang sempurna, melenyapkan setiap ketakutan. Kabar baik selalu memberikan iman dan memuliakan karya Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib.